hai shalom salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan haleluya puji Tuhan kita masih dapat berkumpul di tempat ini masih dapat berkumpul di rumah ini masih dapat merasakan nafas yang Tuhan berikan buat kita terima kasih atas kebaikan Tuhan mari kita mengucap syukur ya Allah ya Bapak terima kasih ya Tuhan karena engkau begitu baik di dalam hidup kami engkau kekuatan kami dan engkau gunung batik kami Tuhan terima kasih ya Bapak kekuatanku hanya ada di dalam tangan terima kasih di pagi hari ini kami dapat bangun dan merasakan nafas yang sejuk, nafas yang indah terima kasih Allah Bapak dengan kuasa-Mu Tuhan kami berserah Tuhan dan kami siap mendengar suaramu Tuhan yaitu firman-Mu di pagi hari ini dalam nama-Mu Yesus kami duduk diam Amin Mari saudara terkasih kita buka firman Tuhan di dalam Masmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh berlimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa haleluya firman yang dasya Tuhan engkau adalah gembalaku Tuhan dan aku tidak akan kekurangan terima kasih Allah Bapak terima kasih ya Tuhan yang baik terima kasih Yesus terima kasih saudara terkasih dari firman ini kita mau belajar bahwa Tuhan bahwa Tuhan ala kita adalah gembala yang baik salah satu pasal yang populer dalam Alkitab adalah Masmur 23 Tuhan bagikan seorang gembala bagiku aku tidak kekurangan ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau ia membimbing aku menuju air yang tenang Raja Daud penulis Masmur ini memiliki kuasa atau kehormatan yang tinggi namun sebelum mengalahkan Goliat dinobatkan sebagai Raja Israel dan memimpin pasukan menang dalam berbagai peperangan Daud adalah seorang anak gembala yang rendah ternyata dia tahu banyak tentang domba Daud mengerti bahwa domba memerlukan gembala untuk bertahan hidup tanpa tuntunan dan perlindungan domba-domba cenderung berkeliaran saling mengikuti jatuh dari tebing terhanyut oleh arus yang kuat atau menjadi sasaran makanan bagi predator dalam satu Samuel menceritakan bagaimana Daud melawan singa dan beruang untuk melindungi ternak yang telah dipercayakan kepadanya ia membandingkan dirinya sendiri dengan domba Daud menjelaskan bahwa semua kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan dia tidak kekurangan apapun dia dipenuhi dengan kepuasan dan damai karena Tuhan menyediakan dan melindunginya dalam Yohana 10 ayat 11 Yesus membuat pernyataan kuat akulah gembala yang baik dia menggambarkan bagaimana domba-dombanya mengenal suaranya dan bahwa dia punya satu kawanan dari banyak domba Yesus tidak hanya memimpin dan membimbing umatnya tetapi dia juga mengasihi dan mengorbankan nyawanya bagi mereka Saudaraku Anda dapat memilih untuk menjalani dunia ini sendirian membanggakan kemandirian dan kecukupan Anda dari usaha sendiri sejarah membuktikan bahwa strategi semacam itu tidak pernah berakhir dengan baik tetapi Anda juga memiliki pilihan lain Anda dapat merendahkan diri di bawah otoritas perlindungan dan kedaulatan gembala yang baik yang selalu memikirkan yang terbaik bagi Anda Saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Tuhan kita bisa hidup sendiri merasa diri kita bisa sendiri itu pilihan hidup Anda tapi tahukah bahwa di saat kita memilih untuk hidup sendiri itu berarti kita merasa sebagai domba yang hanya hidup sendiri dan tak jarang sebagai domba yang lihat kita membebaskan diri kita bahkan terkadang kita mengikuti domba-domba yang lain sampai ke tepi jurang dan jatuh di jurang itulah Saudaraku mengapa kita sebagai domba memerlukan gembala dan gambaran gembala ini adalah Tuhan Bapak kita yang kekal Saudaraku saya tidak terbayangkan bila saya hidup sendiri tanpa Tuhan bersama Tuhan saja saya terkadang masih merasa kecewa Saudaraku memiliki teman yang keras kepala yang egois teman rohani adik rohani tapi yang merasa pintar yang masih memakai kekuatannya sendiri lantas kita harus bagaimana saya mengalami hal demikian Saudaraku ada beberapa adik rohani saya yang dirinya merasa pintar namun jalannya salah saya terkadang memakai badan saya yang lama diri saya sebagai manusia yang lama merasa geregetan Saudaraku tapi kembali lagi saya mau melihat anak ini lagi sedang menjadi domba yang berusaha untuk digembalakan kita lihat apakah anak ini mau digembalakan dengan baik sebagai domba kita masih melihat dan buat saya pribadi berarti saya sedang diajarkan untuk bagaimana bisa lebih sabar setiap hari mengeluh karena merasa Tuhan meninggalkan dia dan doanya tidak dijawab bekerja seperti mengejar ekor seekor anjing itu saya dahulu tapi saya sulit buat saya pribadi saya sulit kita menggambarkan dan menjabarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dia seperti tidak percaya dan terus bertanya dan terus bertanya menurut saudara saya harus bagaimana kok ego yang terjadi sebagai manusia dia maunya dihargai dan dihormati tapi orang lain tidak mau dihargai dan dihormati dari sini saudaraku kita mau belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang dasyat dia sebagai gembala dia sebagai Allah yang luar biasa saudaraku hari-hari ini banyak orang mengikut Kristus karena merasa orang lain bisa diberkati dan bahkan banyak orang mengikut Kristus karena melihat pengikut-pengikut Kristus baik hati dan murah hati dan akhirnya banyaklah dimanfaatkan sama mereka dan lucunya di saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan merasa Kristus meninggalkannya capek gak capek saudara padahal mudah loh ikut Kristus percaya saja dan lakukan saja apa yang Tuhan mau yaitu dengan membaca firman dan kita lakukan itu saja kok ikut Yesus tapi kalau tidak membaca firman dan tidak melakukan sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati dari sini saya berpikir saya pikir saya hanya bisa berdoa dan mendoakan mereka saja dan saya fokus kembali dengan iman dan pengharapan yang saya punya karena percuma saudaraku kita pecut manusia seperti itu dari dirinya tidak mau berubah kita cuma bisa doakan saya percaya anda yang mendengar adalah orang-orang sejatinya yang mau percaya dan mau mengikut Kristus dengan baik saudaraku dari sini kita belajar dan kita mulai refleksikan diri kita kekhawatiran apa yang perlu anda serahkan kepada Tuhan hari ini apakah kekhawatiran tentang hubungan saya hubungan anda dengan teman hubungan anda dengan pasangan hubungan anda dengan keluarga orang tua adik-adik dan semua keluarga anda atau hubungan anda dengan anak atau kekhawatiran tentang kesehatan dan kesejahteraan anda kesejahteraan itu termasuk adalah keuangan anda apakah itu menjadi prioritas anda untuk menyerahkan kepada Tuhan hari ini atau kekhawatiran akan masa depan anda saudara ku terkasih ketahuilah itu semua dapat anda serahkan kepada Bapak kita yang baik Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah yang dasyat yang perkasa itulah yang dapat menjawab semua permasalahan anda mari kita berdoa ya Tuhan ya Allah Bapak terima kasih telah menjadi gemelaku aku tahu Tuhan bahwa aku bersamamu aku tidak kekurangan apapun aku bersyukur dapat menyerahkan kekhawatiranku kepadamu dan merasa damai karena aku tahu bahwa engkau yang memegang kendaliku terima kasih Allah Bapak karena telah menuntun aku melalui hari-hariku yang kelam dan aku percaya Tuhan Bapak hidupku akan tentram nyaman damai di dalam namamu terima kasih Allah Bapak dengan kuasa daramu Tuhan hamba menyerahkan segeluruh hidup hamba dalam tangan Haleluya Amen mari kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Haleluya Amen Terima kasih sadar-sadar terkasih di dalam nama Yesus Tuhan Mari kita mulai hari ini dengan aktivitas yang penuh harapan bersama gembala kita yang baik Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah-sadar terkasih 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 Terima kasih telah menonton!